Indosat oleng 677 karyawan akan di PHK. Apa benar oleng atau ini hanya bagian dari strategi perusahaan? Seletap akan saya paparkan dalam Demi Bertahan, Indosat PHK Ratusan Karyawan. Kita akan lihat slide yang pertama. Pertama saya akan mengajak Anda untuk melihat pertumbuhan sektor telekomunikasi. Meskipun di 2018 mengalami perlambatan, waktu itu disebabkan karena adanya ketentuan registrasi nomor prabayar. Namun di 2019 sektor telekomunikasi mengalami perbaikan. Data terakhir menunjukkan sektor ini mencatat pertumbuhan tinggi di 2019 hingga 9,41 persen. Berdasarkan data BPS, sektor telekomunikasi juga mampu menyerap angkatan kerja baru hingga 10 ribu orang. Namun ternyata Indosat malah memberikan kejutan di awal tahun 2020 dengan melakukan PHK massal. Jumlah karyawan yang kena PHK adalah 677 karyawan. Lebih dari 500 atau 541 karyawan dan 80 persennya sudah bersedia untuk menerima kompensasi alias pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah grup Indosat ini mempunyai total 3697 karyawan tetap dan 3700 karyawan tidak tetap. Dari jumlah tersebut berarti hampir sekitar 9 persen karyawan di PHK. Di tengah optimisme industri telekomunikasi bagaimana dengan Indosat? Seperti apa kondisi bisnis Indosat di tahun 2019? Kita akan cek slide berikutnya. Untuk melihat kondisi bisnis telekomunikasi dapat tercemin dari total arus data per pelanggaran atau data traffic per subscriber. Dalam data yang dirangkum dari RHB Sekuritas ini Indosat memperlihatkan performa yang baik terutama di 2019. Bahkan bisa dibilang pertumbuhannya tertinggi dibandingkan dua emitan telekomunikasi lainnya yaitu Excel dan juga Telkomsel. Kalau kita lihat Excel memang mencatatkan angka tertinggi ini di kuartal 4 maupun di kuartal 3 2019. Tapi kalau kita pantau dari pertumbuhannya Indosat ini lebih agresif. Dari kuartal 1 ke kuartal 2 2019 kita lihat pertumbuhan data trafficnya ini 0,9 persen. Lalu menuju ke kuartal 3 ini 0,6 persen. Sedangkan Excel dari Q1 ke Q2 pertumbuhannya 0,6 persen. Lalu menuju ke kuartal 3 0,2 persen. Sedangkan Telkomsel 0,4 persen lalu 0,3 persen. Artinya pertumbuhan data traffic Indosat ini cukup masif di tahun lalu. Nah selain data traffic menurut yieldnya juga di periode Januari maksud saya Juni hingga November 2019. Isat ini mampu tumbuh hingga Rp10.189 per gigabyte dari tahun sebelumnya Rp9.851 per gigabyte di periode yang sama. Kalau kita lihat dari sahamnya menurut analis saham Isat juga masih menjadi pilihan utama di sektor telekomunikasi. Baru diikuti dengan pilihan kedua yaitu Excel dan juga Telkom di pilihan ketiga. Dan perbaikan Indosat ini seiring juga dengan penjualan 2.100 aset menara BTS yang membuat ekspansi Isat akhirnya bisa lebih luas lagi. Artinya sebenarnya pertumbuhan Indosat ini optimis. Lalu bagaimana dengan laporan keuangannya? Kita akan cek data berikutnya. Kalau kita lihat dari data laporan keuangan per September 2019 atau per sembilan bulanan. Perseroan ini memiliki pendapatan Rp18,85 triliun. Ini naik dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu Rp16,77 triliun. Nah pendapatan terbesar itu dari bisnis seluruh lar dan naik jadi Rp15,08 triliun. Dari sebelumnya Rp13,18 triliun. Bisnis telekomunikasi memang mengalami penurunan. Dan kalau dibandingkan dengan Rp2018 ini jadi Rp520,35 miliar dari awalnya Rp568,79 miliar di tahun 2018. Dan total beban juga naik dari Rp16,59 triliun di tahun 2018 lalu jadi Rp17,33 triliun di 2019. Terutama dari beban penyelenggaran jasa, beban penyusutan dan amortisasi, beban pemasaran dan juga beban umum administrasi. Sehingga total dapat disimpulkan Indosat mengalami rugi bersih Rp284,59 miliar di tahun 2019. Tapi jumlah kerugian ini menyusut hingga 82% dari tahun 2018 yaitu Rp1,54 triliun. Artinya lagi-lagi sebenarnya kinerja Indosat di tahun 2019 ini cukup baik. Lalu apa alasan manajemen akhirnya tetap melakukan perampingan karyawan? Kita akan cek slide berikutnya. Menurut manajemen terdapat tiga perubahan vital yang menjadi alasan dilakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan Indosat. Yang pertama adalah karena fokus Indosat saat ini adalah untuk memperkuat tim regional agar lebih cepat mengambil keputusan dan bisa lebih dekat dengan pelanggan. Yang kedua adalah pengalihan penanganan jaringan ke pihak ketiga atau ke penyedia jasa managed service. Nah yang ketiga ini adalah right sizing organisasi yaitu memperbaiki size sumber daya manusia. Bisa berarti menambah SDM untuk meningkatkan daya saing dan juga merampingkan SDM di beberapa fungsi bisnis seperti yang sudah terjadi saat ini. Dan perusahaan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan katanya juga telah berkomunikasi langsung pada karyawan baik yang terkena PHK ataupun tidak. Perusahaan juga sejauh ini katanya sudah memberikan kompensasi sudah 80% karyawan yang mau menerima pesangon tersebut. Nah pesangon sendiri bisa dikategorikan sebagai dampak turunan dari aksi PHK oleh perusahaan. Kalau dalam jangka pendek pelaku pasar mungkin masih dapat menikapi aksi ini. Tapi kalau kita berkaca pada PHK yang juga dilakukan oleh Excel di 2017, aksi ini kemudian disusul dengan membengkaknya beban karyawan akibat pemberian pesangon. Dan akhirnya mempengaruhi pengeluaran perseroan di pos tersebut. Nah inilah yang akan menjadi dampak jangka menengah di pasar. Tapi kita tidak tahu juga apakah Indosat juga akan mengalami hal yang sama. Jadi kesimpulannya apakah Indosat bisa bangkit setelah dilakukan aksi PHK ini? Kita akan tunggu laporan keuangan berikut.